Rumor pasar transfer pembalap untuk MotoGP musim depan mulai menggeliat di awal-awal seri MotoGP 2022. Satu di antaranya datang dari pembalap monster energi Yamaha Fabio Quartararo. Fakta bahwa juara dunia MotoGP musim lalu ini menambahkan bayaran fantastis level Mark Marquez justru menjadi sebuah bumerang dan dilema. Belum lama ini manajer Fabio Quartararo, Eric Mahe mengungkapkan bahwa ada dua tim pabrikan besar yang tengah memantau situasi ridernya ini di Yamaha. Kuat peluang dan Ducatila yang mengintip peluang untuk meminang rider berkebangsaan Perancis ini. Di waktu yang berbeda Fabio Quartararo juga menginginkan adanya perubahan dari segi motor untuk bersaing di grid depan. Jika Yamaha tak mampu memberikan jaminan tersebut, maka cabut dari pabrikan Jepang tersebut menjadi opsi yang paling masuk akal. Diwartakan courier dello sport, Quartararo mendambakan gaji dengan nilai dua digit, dengan kata lain adalah puluhan juta euro. Sebagaimana yang diketahui saat ini pembalap yang memiliki kontrak dengan nominal tersebut hanyalah Mark Marquez seorang. HRC menjadi tim dengan sumber daya keuangan mumpuni untuk memberikan nominal tersebut kepada Marquez. Dan apesnya bagi Quartararo, Yamaha mengamini apa yang diinginkan Fabio Quartararo. Tim berlogo Garputala ini memiliki alasan yang kuat mengapa begitu kekeh untuk mengamankan jasa El Diablo. Rider berkebangsaan Perancis adalah satu-satunya rider yang mampu mengibarkan bendera Yamaha pada perburuan gelar juara dunia setelah George Lorenzo. Masalahnya jika Quartararo bertahan di Yamaha, maka dia harus siap mendapatkan spek motor yang dinilai belum kompetitif jika dibandingkan dengan kuda besi milik pabrikan kompetitor. Sementara itu Honda dan Ducati dipandang menjadi pabrikan yang bisa meluluskan dambaan Quartararo. Namun melihat kondisi sekarang, ketimbang meminang Quartararo, mereka bisa meminang rider tim satelitnya dengan nominal yang lebih rasional. Maklum George Martin dan Enea Bastian ini tampil memukau di musim ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!